selamat menikmati dan semoga saja mendapat hal positif dan juga semoga saja mendapat kefahaman tentunya terima kasih banyak atas segala dukungan yang anda berikan kepada tim channel padukan gaul semoga itu semakin memperkuat daripada tim channel padukan gaul dan alhamdulillah pemirsa sedikit cuplikan di awal video tadi dimana video tersebut adalah video dimana sebuah hewan mirip sekali dengan ular agak leman kecil tadi itu berada di wilayah tempat kami di padukan gaul disini tepatnya saat sore tadi gimana waktu-waktu kemarin pun saya dan tim tidak di tempat kami kami berada di luar namun hari ini tepatnya tadi sore itu tempat kami didetangin daripada hewan tersebut menurut pandangan akal kami manusia bahwasannya tempat kami ini jauh dari lingkungan ya persawahan atau perhutanan jadi hewan-hewan yang notabene nya agak apa namanya berbahaya atau mungkin berpisah atau hewan-hewan tertentu itu menurut jangkauan akal itu ya harusnya tidak banyak namun ini ada hal menarik dari kejadian ini adakah daripada pemirsa yang memahami bahwasannya seperti halnya yang sudah sering kami sampaikan di konten bahwasannya tatkala tempat kita sering dibersihkan dengan metode air sem sem asma mungkin saja akan bermunculan daripada hewan-hewan tertentu baik itu ular atau kelabang atau yang lain-lain dari itu itu adalah sebuah pertanda-pertanda yang sudah sering kami sampaikan di konten-konten sebelumnya namun yang agak menarik bagi saya sebenarnya gerangan apa adakah sesuatu hal yang memang sengaja dipaketkan ke tempat kami atau apa kalau memang dipaketkan terima kasih atas paketannya semoga saja dari paketan ini ya bermanfaat dan tentunya dikembalikan dengan sesuai itu yang kami sampaikan kalau pun tidak ya nanti kita lihat seperti apa mengapa bisa sampai ada hewan yang agak berbahaya tadi saya melihatnya seperti seolah ular dan tentunya di kesempatan ini kami pun bukan ingin menuduh atau menjelekkan biar manapun tidak tapi kami hanya ingin menguaknya itu sebenarnya apa dan juga bagaimana sih untuk sampai terjadi seperti itu perihalnya dan lagi-lagi perlunya juga dipahami bahwasannya tatkala kita kembali kepada Allah dengan cara yang sesuai pasti dari kalangan iblis siluman atau jin yang fasik itu pasti tidak akan menerima ingin sekali menggoyahkan bahkan juga ingin melencengkan daripada niatan kita bahkan juga mereka ingin menyesatkan dari apa yang kita kerjakan semoga kita yang sudah sama-sama belajar baik kami dan rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan tetap diberikan pasal semangat rasa syukur yang kuat dan lebih-lebih kita pun sama-sama untuk diizinkan istiqomah sampai akhir hayat kita nanti itu yang kami sampaikan dan alhamdulillah di kesempatan momen ini saya langsung ditemani mediator teman saya itu mas Riki sihat mas Ucup alhamdulillah baik mas anda ini jarang-jarang kelihatan kamu ini ada kesibukan yang lain mas ada kesibukan tapi masih semangat tetap semangat alhamdulillah oke siap ya siap saya minjem raganya kita krosek pemirsa dan step-step seperti yang sudah kami sampaikan ya untuk pemirsa semuanya gunakan daripada air semacam produk Alusa ini tuh dan semoga saja dari konten ini pun bisa kita gunakan untuk itibar bismillahirrahmanirrahim dengan izin semuanya di sini kecil mediator ini otomatis dilengkap selamat menikmati selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim dengan izin semuanya mahluk gaib yang tahu dan memang benar-benar mahluk gaib dari sebuah hewan yang ada di foto yang setunjuk ini dari salah satu mahluk gaib dari hewan yang bergeliran di tiga empat kami ini yang asli saya mohon dari mahluk gaibnya tertarik ke tangan saya otomatis tambah menyesuaikan jasa mediator ini kita suaranya langsung tersambung bisa dicerbicara bahasa manusia sallallahu alaihi muhammad dia bisa lari segala ini terpotong-potong sallallahu alaihi muhammad kamu golongan apa? golongan siluman kamu siluman? kamu siluman? ya siluman dari mana kamu? jika kamu berdusta saya mohon dengan izin beliau otomatis di bawah mas terbakar terpanggang api sallallahu alaihi muhammad sallallahu alaihi muhammad kalau kamu tidak mau berbalik terpanggang api balik sallallahu alaihi muhammad sallallahu alaihi muhammad kamu siluman? dari mana kamu? tidak mau yang membuat tidak mau berbicara tidak mau jujur langsung di berikan tentang ini masuk untuk jujur siluman dengan jendir sepertinya untuk jujur sejujurnya salallahu alaihi salallahu alaihi muhammad orang sana sana mana? jawa timur jawa timur kenapa kamu disuruh kesini siluman? untuk apa? untuk mengganggu tapi tidak bisa masuk memangnya kenapa kok kami harus dikirim-kirim seperti itu dan diganggu dengan adanya seperti kamu? itu adalah hadiah buat kalian semuanya kalau mirip hadiah tidak gitu bos kasih aja menginthahu roti tempe itu namanya bukan hadiah itu apa? tapi makanan makanan yang dihadiahkan kepada manusia ini hadiah yang lain seperti surprise kepada kalian oh surprise gitu yang mirip kamu manusianya ke apa jiringnya? orangnya agak tua agak tua? jenggot putih sama rambutnya agak putih terus? kamu tidak akan mengetahuinya orangnya terus? karena kamu tidak pernah mengenalnya oh yang menjadi pertanyaan saya kenapa kok sampai dikirim-kirim segala apa? kami mengganggu mereka sangat mengganggu apa yang kami gangguan kepada mereka saya tidak akan mengganggunya kayak apa gimana ceritanya kamu buat aja acara seperti ini kamu membuat acara seperti ini itu golongan yang di dalamnya juga ikut merontak mereka kalangan alem atau kalangan spiritual asli atau kalangan apa? kolangan dukun kolangan dukun mereka apa? mereka gak berani datang langsung sekali-kali datang langsung gak berani satu lima nanti kapan? suatu saat nanti terus? akan menguji kalian oh ya kalau memang itu lembar ujian dari Allah ya akan di kerjakan yang sesuai gitu ngomong-ngomong itu hanya tahap awalan perkenalan awalan pembukaan iya terus kok kamu sampai bisa mewujud ular atau kamu menunggangi mewujud silomat apa namanya jasad ular seperti ular tadi atau gimana prosesnya kok sampai mewujud saya bisa berubah-berubah terus tetapi masuk sini tidak bisa kalau sampai mau ada seperti itu apa kamu dilemahkan atau ke apa dilemahkan sama golongan disini dan saya sembunyi tetapi kelihatan temen saya ini tadi yang dibuang ya tapi saya mendapatkan apa makanan dari orang itu apa yang mau ambil saripatinya dimananya tubuhnya nyatanya tubuhnya biasa saja sehat kamu tanyain saja apa dia backpack sehat ya mas ada yang ganjil apa apa perutnya yang bisi-bisi gitu kak pasukan kamu itu iya selain kamu banyak yang dikirim yang lain juga ada tapi masih keliaran disini siapa orangnya yang mirim sama tiga orang ada yang lain lagi berubat kesini kamu bantu terus itu pun juga mengirim mengirim ya 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 nanti kalau yang seperti itu akan merasakan sendiri lagi kembali ke semula akan lebih parah saya mau dengan jinggu guru saya matis apa yang dikatakan jika itu benarkun jadi lebih parah lagi Allah adakah manusia-manusia yang tertentu juga yang pernah mengganggu dengan cara-cara tertentu bismillahirrahmanirrahim banyak sekali manusia-manusia yang tidak suka kepada kalian kenapa kami tidak suka dimusuhi karena kamu jahat jahat ke apa kami nyatanya orang-orang pada tidak suka kepada kamu emang kami mengganggu mereka memoroti kan enggak kami hanya belajar untuk beribadah dengan cara yang benar kan disitu ya saya tidak tahulah hal itu tetapi orang-orang itu tidak suka baru keluarga kami juga bismillahirrahmanirrahim dengan izin beliau guru saya bismillahirrahmanirrahim jahyan malu gaib yang paling kuat golahnya paling kuat yang mengganggu tempat kami tertarik ke tangan saya langsung dimasukkan jasih media yang paling kuat langsung bangkit kamu siapa geluhan apa jen gelangan iblis jahyan jahyan kamu jen dari poin pisang jangan menghina kamu atau mengejek kalau saya tanya kok dikira menghina kamu iblis apa blus serah kamu serah kamu tidak peduli saya kamu iblis dari mana kamu jujur dari manusia dari manusia manusia yang kayak apa manusia 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 kamu mengenalnya kamu mengenalnya saya mengenalnya ini bisa pengen iblis 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 sejak kapan kamu kesini datang gak diundang sudah lama sekali pulang sembarangan jahyan sembarangan saya tidak akan pulang terus tetapi akan mengganggu kalian terserah boleh ternyatanya kena dampaknya apa itu dampaknya dia membuat kalian sedikit goyah ya itu aja dalam proses manusia itu berproses seperti itu ngomong-ngomong kenapa masih di apa namanya kami gak melakukan apa-apa kepada mereka tapi mereka masih melakukan hal seperti itu karena dia ada tidak penerimaan kepada kalian ingat loh sekalipun kalau kamu iblis kalau kamu masih terpenggal sekali saya tidak berbohong dan saya tidak kenapa-kenapa sejak kapan kamu di perintah kesini dengan cara apa merintahnya membaca apa wirid dari keilmuannya jadi dia ala-ala dan dari situ golongan kami membisik-bisiki terus supaya baik untuk menjadi dendam di hatinya katanya katanya gak punya katanya gak punya dendam apa kamu tahu kamu mengetahuinya saya gak tahu lah tapi katanya kan gak punya tapi nyatanya faktanya berbeda itu kan di dalam mulut berarti antara orang yang menyakitin hatinya siapapun itu pasti akan bales dendam apalagi golongan kami sedikit menyusup ke dalam hatinya terus ilmu-ilmu yang mereka dapetin dari mana tidak perlu tahu kamu ingat kamu jika tidak jujur udah dengan perintah ini kamu harus jujur saya mohon dengan izin berintah kan untuk jujur salam di dipukuli daripada golongan di tempat ini yang asli yang asli mengajar yang diizinkan menjadi menjaga di tempat ini salam salam halal halal kulon gitu ya kalau jawa timur terus ngulon barang ada di barat wajekerto kan wih jauhnya kami itu gak pernah datang ke sana belum pernah datang ke sana kami gak ada urusannya ke sana apa-apa ini tidak ada pun golongan kami itu tidak penting yang penting untuk menghancurkan kalian itulah tugas kami ya terserah memang Allah itu mengizinkan iblis untuk menggode anak cucu adam ya kamu mengetahuinya kamu itu sebenarnya pintar sekali saya saya itu orang yang sangat bodoh mungkin kategorinya ya tidak apa-apa saya itu bodoh sudah jelas bodoh ucapanku itu apa pintar saja merasa hebat itu bagus berarti kalau orang itu merasa pintar merasa lebih hebat dari yang lain itu golongan kamu yang berada di tubuhnya kerabat saya oh sekalipun mereka manusia punya jelas terus sejak apan anda ini dikirim kamu mengulang pertanyaan itu tadi apa tidak bosan kamu saya itu penasaran sekali kenapa ngirim gak mau ngirim makanan atau gak ngirim itu ngirim cincin tunangan atau ngirim perawan atau ngirim apa ini ngirim nanti saya akan kirim apa beda dari beda dari yang dimimpikan teman-teman saya sampai mimpi basah itu kamu astagfirullah kasihan teman-teman saya itu mimpi basah terus nanti beda dari itu saya buat telanjang di otak kamu itu pelanggaran sekali kamu ini berarti kamu kirim mode tobrut itu mipi mipi itu tidak tahu ucapanmu itu apa kamu itu iblis gak gaul berarti kamu ya iblis ciremendi mungkin tidak apa-apa yang penting tujuan saya tahap ini tahap sudah menguangkan kalian ya bebas saja sih gak ada problem oh nyatanya saya itu manusia teman-teman saya juga manusia bapak saya juga manusia siapa bilang kamu siluman atau iblis saya akan tidak bertanya seperti itu lena bilang apa salah apa gak boleh boleh eh ngomong yang ngirim kamu itu orang-orang yang sering mau apa namanya pirit kok ngirim seperti itu apa gak salah yang membantu mereka itu gelap seperti kamu tidak ada kata salah dan dia tidak mengetahuinya eh kok bisa begitu hanya ingin meluapkan emosinya hmm dia itu bergabung kumpul oh ini bersama-sama gitu iya hmm kalau yang diberikan jadi ke tempat ini iya itu terus selama ini kamu tugasmu lancar-lancar aja gitu ya lancar-lancar saja saya nikmatin kalau kalau kamu dusta itu dipukul ya selama emlas diajar saja gak usah pandang dulu salam wala muhammad allah assalamualaikum penjaga tempat ini saya mohon dengan izin prio yang penjaga asli memukul dari kepala saya itu kabur-kaburan ketika mencari kalian-kalian itu lemah kami manusia memang makhluk yang lemah tetapi kalau ada bentengnya kami menjauh ketika kalian lagi ada apa apa kami masuk itulah strategi atau taktik ya kalau seperti itu ya iya toh tidak asal masuk jeblos ya golongan kami bisa diikat langsung dibuang itu kan namanya bodoh sekali seperti yang dikatakan tadi iya terserah kami selain itu efek yang mungkin suasananya kemarin itu agak sesak dada teman-teman saya itu sesak lalu saya juga itu batu-batu lalu saudara-saudara juga itu agak gak nyaman itu secara jesat iya benar sekali iya benar sekali bu terpenggal udah assalamualaikum assalamualaikum saya ngomong jujur salah kamu itu memberi pertanyaan saya sebesar disini kamu kurang ajar kurang ajar penggak kamu iya penggak apa apa mungkin jadi on tarik atau apa gg geregetan kamu mencegat kamu mencegat mencegat saya itu mencegat saya kenapa saya untuk menggegit kamu sekarang ambil pasukanmu kamu yang paling kuat dengan izin beliau guru saya assalamualaikum masih diberikan perintah 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 ini masuk ambil pasukan tempat ini teman-teman saya semuanya shalom wala muhammad shalom wala muhammad laksanakan perintah itu laksanakan shalom perjakan ambil semua ambil si besiki yang buat hawa ataupun yang menggaguh sampai nyata pasukanmu itu ambil semua dari siapapun yang mengirim juga ambil semuanya pasukan saya semuanya semuanya pasukan saya semuanya 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 pasukan saya yang disini semuanya kumpul tersebut kalau dibantu dibantu dilumbuhkan setiap kodam-kodam pelindung pelapis dan jasad manusia-manusia semuanya semuanya pasukan saya mau selesai sudah kamu juga harus diberikan perintah nantinya untuk mengeluarkan apa yang kamu ambil dari orang-orang yang ada disini saya mohon dengan izin guru saya keluarkan semua yang kamu dapatkan dari tempat ini itu pun teman-teman saya keluarkan semakin kamu tidak mengeluarkan diajak dari pasukan di tempat ini yang asli salamu'ala muhammad salamu'ala muhammad hancurkan kalau tidak mau pukul hanya salamu'ala muhammad yang lain yang tersisa dari kelangan apa penggilaan apapun terantai rantai-rantai mengitari salamu'ala muhammad 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 sampai bersih seperti yang tersisa di tubuhmu otomatis perutmu jebol terus keluarkan semua dengan izin beliau guru saya salamu'alaikum 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 diperintah untuk mengambil roh semua roh daripada tuan-tuan perintah ini masuk ambil semua roh ambil rohnya tuan-tuanmu selain roh tuan-tuan tidak bisa kamu ambil salam setiap benteng-benteng yang terbuat dari wirid wirid tidak bersanat atau dari ilmu yang mereka punya saya mohon langsung dikunci terkunci semua ilmu yang mereka miliki sudah dimiliki pun seluruhnya oleh detik ini dari siapapun orang-orang yang mengirimkan ilmunya lapis per lapisnya hancur dengan jurus pembuang ambil semua tuan-tuanmu sampai kamu menjadi penguasa roh-roh orang yang membantu semuanya 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 sudah rohnya langsung bangkit bangkit Allah salam masi apa bisa berbicara menggunakan seset mediator salam wala muhammad masi apa apa kabar mulai baik kamu orang mana poteta potete teman nama apa kamu tidak mengenali saya tidak tahu saya kamu manusia atau manusia 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 yang disini itu kamu menggunakan jasad siapa jangan pedih jasad pun mungkin kurus enggak tinggi-tinggi amat kok kamu pede sekali itu jasad siapa jasad teman saya itu kamu tahu lihat semua salam muhammad salam muhammad salam muhammad lihat aku yang paling menyakitkan diantara manusia manusia yang merasakan kesakitan yang paling kamu merasakan kamu paling sakit sekali salam wala kamu apa-apa itu saya sudah bicara baik-baik kamu orang mana kami kami ya tolah toleh gini kok tak kurang ngopi aja kamu berbohon tolah tolah toleh kenyataannya gimana enak enak tidak paketnya hadianya paketnya enggak enak loh bukan pizza bukan spageti kalau dicuruh enak mas kamu makan ular mas ular apa ular mas mau tanya ini loh kalau diolah itu enak loh kamu dijajali buaya enak enak menurut kamu buaya itu buat untuk makan kamu sekarang apa yang kamu lihat rohmu yang melihat ini menjadi nyata saya mohon dengan izin beliau apa yang dikirim ke tempat ini dengan tujuan apapun pada kami seluruhnya saya mohon dengan izin beliau guru saya dikembalikan dengan kekuatan 5 ribu triliun kali lipat setiap orang-orang yang mengirim semuanya kembali dengan perintah di dalam sini tidak enak sekali bekal-bekal tubuh saya tubuh itu tidak dikuasai siapa rohmu itu gerogot itu nyata itu kamu merasakan jasad mediator sementara merasakan salam alam amat penggerogotan iblismu rasakan nyambung nyambung jasad tidak berefek dalam mediator ini sekalipun sedikitpun hidup hanya rohmu saja jantung kalian masing-masing digerogoti semakin dalam dan juga jantungnya di jasad masing-masing saya mohon dengan izin langsung dibebet dengan jurus peratas jantung dengan kekuatan 500 juta triliun kali lipat 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 tembus tembus ke jantung langsung sudah mentihkan itu saya sudah tidak ada pelawanan sini kamu sendiri yang mulai tiba dibayar begitu minta kamu apa sudah saya mau pergi saja sebelum kamu pergi perutmu itu tambah sakit langsung dia jadinya jurus kembang jadinya kekuatan 500 jadinya terlibat tembus jasad roh 500 juta triliun lagi tembus salam alam 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 selamat selamat secara asli semoga pengetan lain ini untuk memutus seluruh ilmu ilmu jangan kau pegang pedang itu langsung terputus ilmu selalipun ilmu kesaktian tingkat tinggi pun terputus terbelah semua terbagi jadi umat Oh Allah 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 terpulau ngambilkan berisi jemput saya kemudian pusaka ini otomatis langsung tembus ke jantungmu sudah saya pager pager-pager yang terbuat semuanya langsung terjebol gimana pager-pager yang dibangunin langsung diancurkan penjaga tempat ini tambah menusuk jantung tambah dalam tambah dalam tambah dalam tambah dalam membelai jantungnya masing-masing salamu'ala muhammad salamu'ala muhammad tambah menancap tambah menancap tambah menancap semua salamu'ala muhammad salamu'ala muhammad salamu'ala muhammad memancarkan panas panas membakar jantung salamu'ala muhammad salamu'ala muhammad salamu'ala muhammad salamu'ala muhammad Hai ditambah menambah jadi setan ditambah tembus kelunggang langsung tembus salam Allah Allah sekali di kepalam itu langsung juga tancapkan saya mohon usaka dalam kayangan saya mohon dalam langsung ditomba masuk tembus dan ini menjadi nyata siapapun kamu kirimanmu juga langsung kembali kepada keluargamu sanak saudaramu familimu bahkan juga siapapun orang yang membantu kamu semakin panas semakin rusak itu bagian tubuhmu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bertambah 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 terbelah bertambah semuanya selamat menikmati muhammad terus yang nancap dari kepala juga tambah lembus bahkan yang kamu kirimkan siapapun langsung juga kembali dengan perintah jasadmu akan mengalami kematian yang sangat tragis saya mohon dengan izin bahkan saat kamu dicabut oleh kamu mengalami hal yang sangat sangat sakit bertambah kesakitannya melebihi manusia pada umumnya dengan power lima ribu kali lipat salamu'ala muhammad iblis yang mahasisir maka dia ternyata langsung bangkit bangkit iblisnya ambil semua rohnya semua yang masih ditinggal disiawasi malekat dari tasbik gemerasma maupun malek penjaga semuanya dan semua yang berada di area tempat ini semuanya setika dikunci kembalikan seluruhnya sudah sudah semua powermu meningkat yang namanya sudah mendapat perintah dan roh dari merasmas selesaikan manusia itu cabut dengan cara menyakitkan apa yang menjadi hakmu perintah itu ambil semuanya semuanya yang bisa saya bantu sebalik kepada saya lagi yang ada di sana semuanya tarik hidupannya jatahnya saya mohon dengan izin beliau dicabut saja semua jatah-jatah kehidupan semuanya sebagai penyakit saya mohon dengan sudah pengambil di tempat ini keluar selain itu tidak bisa keluar kamu yang mengambil dari sini keluar kamu yang mengambil dari sini keluar semuanya 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 terantai perantai semakin terantai kamu apa akan aku terantai dan setiap dan semuanya terantai selain remediator tidak bisa terantai terantai semua dan langsung dilempar dikembalikan jenis sakit mas alhamdulillah tidak 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 mas tidak dikerasa tapi itu tidak alhamdulillah pemirsa ternyata begitu ini tidak ada kami mereka saya adanya seperti itu semoga menjadi itibar bagi kita semua bahwasannya setelah kita menjalankan sesuatu hal yang sesuai maka daripada iblis akan selalu mengincar dan mengganggu dan menggoyahkan kita bahkan akan menyesatkan kita dimana kita sebagai pribadi manusia jangan gentar tetap kerjakan hal yang sesuai perintah Allah dan juga hanya dengan mengharap rindu Allah dengan cara yang benar saja nanti yang selalu kami sampaikan dan itu menjadi sebuah pegangan saat kita diganggu diguda ataupun disesatkan iblis iya insyaallah Allah akan menolong melalui jalur yang tidak kita sangka-sangka itu saja dari kami di kesempatan momen konten kali ini dan jika mengalami pengalaman yang sama semoga saja bisa menjadi hal baik untuk itibar kita semuanya dan dari kami sebagai pribadi manusia jika masih memiliki banyak kekurangan kesalahan itu mutlak karena kesalahan kami sebagai pribadi manusia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan apabila ada sebuah kebaikan ataupun kebenaran itu bukan dari kami datangnya karena kebenaran yang hak mutlak itu tetap milik Allah subhanahu ta'ala jika menurut kita manusia itu benar belum tentu menurut Allah itu benar dan jika menurut kita manusia itu salah belum tentu pulang menurut Allah itu salah salam dari kami yang muda yang berkarya tetap semangat jalankan daripada ujian kehidupannya masing-masing semoga kita diselamatkan oleh Allah di fase-fase akhir zaman dari tipu daya berlanggu jin siluman atau iblis sisi dari kami semoga bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 selamat menikmati terima kasih